Assalamualaikum Wr. Wb. Ini saya angkat karena melihat latar belakang penelitian. Menurut Undang-Undang nomor 28 tahun 2007, pacar adalah kontribusi wajib kepada negara yang terhutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang. Dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dengan demikian, meningkatnya pertumbuhan kendaraan bermotor tiap tahunnya mempengaruhi pengaruh bajak kendaraan bermotor terhadap penerimaan pajak. Banyaknya faktor dalam penerimaan pajak seperti jumlah kendaraan, kendaraan yang tidak melakukan dasar pelang, dan cara pembayaran pajak. Berdasarkan fenomena tersebut, tujuan perlitian saya yang saya angkat adalah Dengan menggunakan teori utama, yaitu teori kepatuan. Teori kepatuan adalah teori yang menjelaskan situasi di mana wajib-wajib takat terhadap kewajibannya yang telah ditetapkan. Teori kepatuan ini berasal dari ilmu sosial, khususnya di bidang psikologi dan sosiologi, yang lebih menekankan pada pentingnya proses sosialisasi dalam mempengaruhi perilaku kepatuan seorang individu. Berikut kerangka penelitian saya. Dengan hipotesis 1, terdapat pengaruh positif jumlah kendaraan terhadap penerimaan PKB. Hipotesis 2, terdapat pengaruh negatif kendaraan tidak melakukan daftar pelang terhadap penerimaan PKB. Hipotesis 3, terdapat perbedaan penerimaan pajak secara manual dan berbasis elektronik dengan penerimaan PKB. Dengan menggunakan metode penelitian, yaitu jenis penelitian ini bersifat kuantitatif. Populasi yaitu wajib-wajib yang terdaftar pada kantor samsat Kota Semarang 3 tahun 2021-2023. Metode pengambilan sampel yang digunakan adalah purposive sampling. Sumber data dari penelitian ini adalah data sekunder diambil dari kantor samsat Kota Semarang 3. Teknik pengambilan data yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari data sekunder yaitu dokumentasi. Berikut hasil penelitian. Pertama, statistik deskriptif. Jumlah kendaraan memiliki nilai minimum 16.940 serta nilai maksimum 30.278 dengan min 24.548 Dengan nilai standar defisien yaitu 2.923 Kendaraan tidak melakukan daftar ulang memiliki nilai minimum 2.610 Serta nilai maksimum 26.510 dengan min 10.539 Dengan nilai standar defisien 9.469 Realisasi manual mempunyai nilai minimum 13.177.264 Sedangkan nilai maksimum sebesar 21.849.857.500 Dengan nilai min 17.378.340.250 Serta standar defisien sebesar 2.059.550.091 Realisasi elektronik Memiliki nilai minimum 135.597.250 Dan nilai maksimum 429.167.000 Sedangkan nilai min 219.866.902 Dan standar defisien senilai 63.715.17 Penerimaan pajak Nilai min dan maks sebesar 13.318.186.750 Dan 22.083.622.500 Sedangkan nilai min sebesar 17.598.207.182 Dan standar defisien sebesar 2.055.639.712 Berikut uji normalitas Uji normalitas pilih untuk menguji uji beda Bahwa nilai signifikansi pada variabel realisasi manual 0.592 lebih besar dari 0.65 Sehingga data ini berdistribusi normal Tetapi pada variabel realisasi elektronik Sebesar 0.02 Yaitu lebih kecil dari 0.5 Maka dapat disembulkan Bahwa data ini tidak terdistribusi normal Dikarenakan jumlah data yang terbatas Oleh karena itu Uji beda pada pelaniknya ini Menggunakan ujiman with date Selanjutnya uji convergent validity Menunjukkan nilai pay value Pada variabel jumlah kendaraan Kendaraan tidak melakukan daftar ulang Dan penerimaan pajak sebesar kurang lebih 0.01 Yaitu kurang dari 0.05 Dan nilai loading sebesar 1 Dimana lebih dari 0.70 Sehingga dapat disembulkan Convergent validity terpenuhi dan valid Dikarenakan uji diskriminan validity Dimana loading pada konstruk variabel sebesar 1 Lebih besar dibandingkan dengan nilai loading pada konstruk lain Pada semua variabel yang diteliti Indikator harus lebih tinggi Karena item pengukuran harus berkoliberasi buat Pada induknya atau variabel yang diukurnya Maka dapat disembulkan Bahwa keseluruhan indikator telah memenuhi kriteria validitas diskriminan Selanjutnya uji intermodel Nilai APC sebesar 0.418 Dengan pay value 0.001 Dan nilai ARS sebesar 0.615 Dengan pay value kurang dari 0.001 Kedua indeks tersebut mengecekkan nilai value kurang dari 0.01 Sehingga diterima Sedangkan nilai AFIF sebesar 1.282 Dimana nilai tersebut kurang dari 5 Maka AFIF hasilnya ideal Hal ini mengartikan bahwa model pada penelitian ini memiliki kecocokan dengan delta Serta layak guna menjelaskan keterkaitan antar variable Sehingga model penelitian ini dapat digunakan untuk pengujian hipotesis Uji intermodel selanjutnya adalah hasil koefisien determinan Nilai R2 pada penerimaan pajak sebesar 0.615 Hal ini menunjukkan bahwa variable independen jumlah kendaraan Dan kendaraan tidak melakukan daftar ulang Mampu menjelaskan variable penerimaan pajak sebesar 61.5% Sementara 38.5% dijelaskan oleh variable lainnya di luar penelitian Nilai R2 sebesar 61.5 tergolong pada kategori moderate atau sedang Selanjutnya ada hasil uji hipotesis Satu, jumlah kendaraan berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak Menunjukkan cukup bukti untuk diterima Hal ini sesuai dengan nilai koefisien jumlah kendaraan sebesar 0.729 dengan pay value sebesar kurang dari 0.001 Yang berhasil lebih kecil daripada tingkat penerimaan pay value sebesar 0.05 Maka dengan demikian keputusan H1 diterima Dua, jumlah kendaraan tidak melakukan daftar ulang tidak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak Tidak menunjukkan cukup bukti untuk diterima Karena nilai koefisien jumlah kendaraan tidak melakukan daftar ulang sebesar 0.106 dan mendekati 0 Nilai koefisien ini lemah atau tidak ada hubungan Hal ini ditunjukkan pada tingkat signifikansi sebesar 0.254 Yang berarti lebih besar daripada tingkat penerimaan signifikansi sebesar 0.05 Maka dengan demikian keputusan H2 ditolak Hasil uji beda di tes Bahwa nilai asim situ toilet bernilai kurang 0.01 Dimana nilai tersebut kurang dari 0.05 Maka dapat digatakan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan Antara variabel penerimaan pajak manual serta penerimaan pajak elektronik Maka dengan demikian keputusan H3 diterima Dapat disimpulkan bahwa 1. Jumlah kendaraan bermotor berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak kendaraan bermotor Artinya ketika jumlah kendaraan bermotor tak pari pada bayar pajak akan berdampak pada penerimaan pajak kendaraan bermotor 2. Kendaraan yang tidak melakukan daftar ulang tidak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak kendaraan bermotor Artinya kenaikan kendaraan bermotor yang membayar tidak sesuai dengan jumlah kendaraan yang terdaftar di kantar samsan 3. Realisasi manual dan realisasi elektronik memiliki perbedaan yang signifikan terhadap penerimaan pajak kendaraan bermotor Artinya peringkatan penggunaan metode pembayaran manual dan elektronik akan menyebabkan peningkatan penerimaan pajak Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh